Harga porang tahun 2024 naik. Apa penyebabnya? Porang, amorphophallus mueleri, menjadi salah satu komoditas pertanian yang semakin diminati, baik di pasar domestik maupun internasional. Tahun 2024 mencatat kenaikan signifikan dalam harga porang, yang memicu berbagai spekulasi dan analisis mengenai penyebab dibalik fenomena ini. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan harga porang pada tahun 2024. Satu, permintaan global yang meningkat. Permintaan porang di pasar global terus menunjukkan tren peningkatan. Negara-negara seperti Jepang, Korea, China, dan beberapa negara Eropa memerlukan porang untuk berbagai keperluan industri, terutama makanan dan farmasi. Produk olahan porang seperti tepung konjak yang diminati karena manfaat kesehatannya, termasuk sebagai bahan pengganti gluten dan sumber serat yang tinggi. Dua, ekspansi pasar baru. Tahun 2024 melihat perluasan pasar ekspor porang ke negara-negara baru. Upaya pemerintah Indonesia dalam membuka akses pasar internasional melalui negosiasi perdagangan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional membuahkan hasil. Ekspansi ini berkontribusi pada peningkatan permintaan dan, pada akhirnya, harga porang di pasar internasional. Tiga, produksi yang tidak mencukupi. Meskipun permintaan meningkat, produksi porang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi antara lain. Keterbatasan lahan. Lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya porang masih terbatas. Kendala cuaca. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak tentu menentu mempengaruhi hasil panen porang. Masalah hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit pada tanaman porang juga berdampak pada produktivitas. Empat, dukungan pemerintahan kebijakan yang menguntungkan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan dukungannya terhadap sektor pertanian porang melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Kebijakan ini termasuk pemberian subsidi, bantuan teknis, dan pelatihan bagi petani. Meskipun ini membantu dalam jangka panjang, pada tahun 2024, permintaan yang lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan peningkatan produksi menyebabkan kenaikan harga. Pemerlima. Kesadaran dan minat petani yang meningkat. Dengan melihat potensi keuntungan yang tinggi, semakin banyak petani yang tertarik untuk menanam porang. Namun, transisi ini membutuhkan waktu, dan banyak petani baru yang masih dalam tahap belajaran beradaptasi dengan teknik budidaya porang yang tepat. Kenaikan minat ini meningkatkan ekspektasi produksi di masa depan, namun belum sepenuhnya terwujud pada tahun 2024. Pengembangan produk olahan. Pengembangan berbagai produk olahan porang, seperti tepung konjak, mie shirataki, dan berbagai produk pangan lainnya, mendorong peningkatan permintaan porang sebagai bahan baku. Industri makanan sehat yang terus berkembang juga berperan dalam meningkatkan permintaan ini, yang berdampak langsung pada harga porang di pasaran. 7. Peran media dan promosi Promosi dan pemberitaan media mengenai manfaat porang dan potensinya sebagai komoditas ekspor unggulan meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri terhadap nilai porang. Peningkatan profil porang melalui media masa dan kampanye promosi membantu mendorong permintaan baik di tingkat domestik maupun internasional. Kesimpulan kenaikan harga porang pada tahun 2024 dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan global, ekspansi pasar baru, produksi yang belum mencukupi, dukungan pemerintah, minat petani, pengembangan produk olahan, dan peran media. Meskipun ini membawa tantangan, terutama bagi konsumen dan industri yang membutuhkan porang sebagai bahan baku, hal ini juga membuka peluang besar bagi petani dan industri pertanian di Indonesia. Untuk memaksimalkan manfaat dari kenaikan harga ini, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas budidaya porang di Indonesia.